Seng Ratu Tawon seri 9 dari 10 pendekar 4 alis jilid 3. Sedikitnya ku tahu dia mempunyai sedilah pisau ajaib, kata Siaw Hang pula. Loji tersenyum, apakah kau ingin melihat pisau ajaibnya ehm, Siaw Hang mengangguk. Sekali tangan perwira tadi bergerak, segera pisau terlolos dari sarungnya. Panjang pisau cuma 2 jengkal, lebar mata pisau cuma beberapa senti, hampir setengah panjang pisau adalah tangkainya. Begitu pisau menikam, segera mata pisau ambles ke dalam tangkai. Siapapun yang tertikam mati oleh pisau ini, dengan sangat cepat tidak akan hidup kembali, tutur Loji dengan tertawa. Dan bagaimana dengan darahnya? Sangat gampang. Asalkan pada bagian tubuh yang akan ditikam ditaruh kapsul cairan merah, setiap saat tentu bisa membuat baju berlepotan darah. Kini di dalam rumah cuma tersisa 3 orang saja, kedua lainnya sedang memandangnya. Sedikit banyak sorot metu kedua orang itu membawa rasa malu, betapapun mengkhianati sahabat sendiri bukanlah pekerjaan yang hilang-gemilang. Takkah sangka bukan yang membuka suara lebih dulu adalah hingga Lojit? Memang Xiaohang tidak menyangkanya. Jika aku, aku pun tidak menyangka dan juga akan terperangkap, kata Lojit pula. Xiaohang mengakui kebenarannya, ini memang sebuah perangkap yang sangat bagus. Ini bukan saja sebuah perangkap yang bagus, bahkan permainan sandiwara yang sangat menarik. Semuanya telah memainkan perannya dengan hidup. Ujar Lojit tertawa, tertawa terbahak-bahak. Lalu lanjutnya, Liu Xiaohang sungguh harus dikagumi. Di saat terancam bahaya bisa bersikap begitu tenang, si Rasetua juga tertawa. Katanya pula, dalam keadaan apapun dan dimanapun, dia memang bisa bersikap tenang, sungguh mengagumkan, sungguh keterlaluan gurau kalian ini, ketus suara Xiaohang. Kalau aku tidak bersikap tenang, bukankah sudah sedari tadinya watku melayang, janganlah kau masukkan ke dalam hati, aku hanya menguji kemampuanmu saja, harap kau maafkan, sahut Lojit. Mengapa harus kau uji segala sebab ada satu hal aku perlu bantuanmu, mau minta tolong masakah harus dengan care begitu karena kasus itu sangat aneh dan berbahaya, IHM sorot metlegang Lojit yang tajam itu seakan-akan dapat menembus hati Liu Xiaohang, mendadak ia ganti pokok pembicaraan, katanya. Pertengahan bulan yang lalu, dua hari sebelum Hari Raya Tiong Chiu, mendadak terjadi skandal besar di dunia Kangong. Liu Xiaohang tidak memberi reaksi lah anggap keterangan Lojit tidak mengherankan, sebab setiap hari di dunia Kangong selalu terjadi macam-macam skandal. Namun skandal yang terjadi sekali ini agak lain daripada yang lain, tutur Lojit pula dengan suara rendah. Inilah perampokan paling besar yang pernah terjadi dalam sejarah dunia Kangong, juga peristiwa yang paling misterius, mau tak mau Liu Xiaohang mendengarkan dengan cermat. Dalam perampokan ini hampir menyangkut segenap perusahaan pengawalan terkemuka, hampir semua tokoh Piyo Kiyo yang bersangkutan ikut terjaring, jumlah yang dirampok juga sangat besar, merupakan rekor dalam sejarah perampokan manapun. Maka Lojit menjelaskan lebih lanjut, sebab harta benda itu bukan miliku melainkan milik pihak kerajaan, para kawan pengusaha pengawalan mengantarkan perbekalan ini ke kota raja, Xiaohang tetap mendengarkan. Bahwa harta pengiriman dirampok, para jago pengawal juga hilang dalam semalam saja, sedangkan satu-satunya saksi Matu yang masih hidup juga mendadak mati dua hari kemudian, Lojit memandang Xiaohang sekejap, lalu menambahkan, dia mati di ruang rahasia markas besar Cap Jilian Hoanbu, enggan Lojit menunduk, urat hijau tampak menonjol di dahinya. Bagaimana peristiwa itu bukan saja sangat menggemparkan, juga penghinaan bagi kerajaan yang tak dapat dicuci bersih selamanya. Setelah selesai mendengar cerita itu, semua memandang ke arah Xiaohang, menanti reaksinya. Xiaohang pun berbalik mengawasi Lojit, lalu tanyanya, apakah sudah ada yang meilih lidiki setelah kejadian itu, tutur Lojit lagi, pernah ada yang ditugasi untuk memecahkan peristiwa itu, akan tetapi sampai saat ini mereka belum juga berhasil mendapatkan sesuatu petunjuk apapun, lapandang Xiaohang lekat-lekat, lalu menyambung dengan perlahan, sesungguhnya siapakah diang keladinya yang melakukan perampokan itu? Berdasarkan pengetahuan dan pengalamanmu yang luas di dunia Kango, dapatkah kau beri sedikit gagasan Xiaohang lekat saja tanpa bicara? Tak lama kemudian ia pun bertanya, adakah tempat yang mencurigakan semalam sebelum perampokan besar itu terjadi? Kebetulan ada serombongan tukang kayu pembuat patung Buddha dan Boksi berlalu di tempat kejadian, Mereka membawa gerobak besar berisi kayu untuk membangun patung Buddha beserta bohi Membuat patung dan bohya, selanjutnya malamnya rombongan itu pergi, setelah kami selidiki ternyata mereka tukang kayu yang dikirim istana Tai Pengong Lain hal tak ada lagi yang mencurigakan, oyea kata Xiaohang dengan kening berkerut seperti sedang berpikir Sekarang ia tahu kawanan berseragam hitam itu adalah jago pengawal istana, kawanan berseragam perwira itu juga Dan yang dapat mengerahkan mereka, yang dapat memerintahkan mereka main sandiwara cuma ada satu orang Konon di antara keluarga kerajaan sekarang, yang paling jaya dan berkuasa, kecuali Seri Baginda sendiri ialah pangeran Hou Kui Ong Demikian kata Xiaohang Memang betul, ujar logit Dan kabarnya pangeran tua ini sudah mengangkat seorang putra pangeran puarisnya Betul juga, konon meski usia pangeran kecil ini masih muda belia, tapi bijaksana dan pintar sehingga sangat dihormati orang Ya, betul, jadi kawanan berbaju hitam itu yang disuruh menyelidiki betul Lalu apa sangkut pautnya dengan mutanya Xiaohang pada si Rase Tua Sebetulnya tidak ada, hanya kebetulan liang rasaku ini kedatangan seseorang Siapa kau, aku menurut Enggang Logit Jika aku tidak mampus, berarti kau pun masih hidup Maka kami menunggumu di sini Akhirnya kalian berhasil Aku lagi menunggu dirimu Katanya sambil memandang Xiaohang Setiap orang di sini semua menanti kedatanganmu Xiaohang tidak memberi tanggapan Aku pun tahu beberapa di antara orang-orang ini adalah sahabatmu Meski sekali ini mereka telah menjuara dirimu Tapi tak dapatkah salahkan mereka, kata Logit pula Xiaohang memang tidak menyesal dan tidak menyalahkan siapa-siapalah Cuma menyesali dirinya sendiri Pangeran Hukui Ong memberi batas waktu sampai tanggal 15 bulan 6 Padahal sekarang sudah iaewat satu hari Pantas wajah Enggang Logit tampak kusut Orang Kangowi yang ikut tersangkut dalam peristiwa ini Sedikitnya ada ribuan keluarga Masakah sama sekali engkau tidak dapat memberi komentar Kata Logit pula Mendadak Xiaohang menjawab Dengan sendirinya ada komentarku Nah, jika begitu mengapa tidak bicara Bila engkau menyuguh minum beberapa cawan lebih dulu padaku Lalu bertanya dengan ramah-tamah Bisa jadi sampai saat ini aku sudah bicara 3.000 suku kata Jika sekarang ku suguh minum arak padamu Apakah terlambat asalkan ada suguhan arak Kapan saja boleh dan tidak terlalu terlambat Ujar Xiaohang dengan terlawa Maka arak lantas disuguhkan Secawan demi secawan Kero minum Xiaohang jauh lebih banyak daripada biasanya Juga jauh lebih cepat Dia ingin mabuk Hanya bila sudah mabuk Barulah dia dapat menguraikan isi hatinya Secara lugas di depan orang yang baru dikenalnya Memang sudah tiba saatnya dia harus bicara sejujurnya Lata tahu betapa gawatnya urusan ini Setiap kata yang diucapkannya harus membuat orang ini percaya Maka dia mulai berkata Aku suka orang perempuan Suka makan enak Berjudi Semuanya itu adalah kegemaranku Sebab aku takut Ketakutan yang paling besar adalah kesepian Terlebih bila habis berbuat sesuatu pekerjaan Kesepian yang sukar ditahan itu Mendorongku menjatuhkan diri ke dalam pelukan setiap perempuan Yang sekiranya bersedia bermalam denganku Asalkan tidak sendirian Perempuan macam apapun jadi Akan tetapi kehidupan demikian lama-lama juga membosankan Membuat orang gila Sebab itulah aku ingin ganti kera hidup Sedikitnya aku harus mencoba gaya hidup baru Lantaran itulah kuputuskan untuk berlayar Semua mendengarkan dengan tenang tanpa memberikan sesuatu komentar Siau Hang lantas menyambung Aku ingin memilih sebuah kapal yang akan berlayar dalam waktu singkat Maka ku cari si rase tua Waktu itu aku tidak tahu barang apa yang dimuat oleh kapalnya Ketika kapal hampir tertimpa bencana Barulah ku temukan barang buatan kapal itu adalah patung Buddha dan Bohi Lalu dia mulai menguraikan apa yang dialaminya Tentang pulau yang misterius dan manusia-manusia misterius yang bias menghilang itu Meski ia pun tahu di dalam hal-hal ini masih banyak rahasia lain yang tidak diketahuinya Namun dia tidak menyimpan sesuatu rahasia lagi dari segala apa yang diketahuinya Semuanya diceritakan Betapapun ia tidak dapat membuat susah orang lain yang tak berdosa Ia percaya peristiwa ini cepat atau lambat pasti akan terbongkar hingga jelas dan tuntas Pada waktu bertutur selalu diperhatikannya gerak-gerik Logit Namun air mukanya tidak memperlihatkan sesuatu perasaan apapun Apa yang ku uraikan meski kedengarannya sangat janggal dan sukar dipercaya Tapi semua ini adalah kejadian yang sebenarnya Kata Xiaohang akhirnya Ya, aku percaya Jawab Logit tiba-tiba Xiaohang merasa lega Tapi Logit lantas menambahkan Apa yang kau katakan Hampir setiap kata dapat ku percaya Sebab biasanya aku memang sangat mudah percaya kepada orang lain Maka, nyata dibalik ucapannya masih ada ucapan lagi Segera Xiaohang bertanya Maka apa maka tidak ada gunanya Apakah ku percaya ceritamu atau tidak? Sahut Logit dengan hambar Tidak ada gunanya Xiaohang menegas Habis diperlukan siapa yang percaya supaya ada gunanya? Apakah pangeran Hau Kui Ong Bayis dipercaya tanya Xiaohang? Tentu, jawab Logit Kalau begitu sampaikan kepadanya bahwa ada orang yang pernah melihat harta karun itu Dan salah seorang pengawalnya Tak ada yang tahu Ketika Xiaohang melihat hal itu Ia harus mengalami bahaya gulungan ombak dan hujan badai Bahkan nyarisya kehilangan nyawa Hampir saja ia tewas di bawah tangan Hau Suang Si Ketika selamat, ia menemukan sebuah ruang rahasia tempat boksi dan harta karun disimpan Setelah hening sejenak, segera Xiaohang berkata kepada si Rase Tua Padahal kau lah yang mengangkut harta karun itu Kali ini yang terkejut tidak hanya si Rase Tua Enggan Logit dan kawanan berbaju hitam serta para perwira juga terkesia Padahal sebelumnya ia sudah menyinggung soal itu Dalam sekejap si Rase Tua terkepung di tengah Ia hanya bayis tersenyum kecut Tapi saat itu kau juga tidak tahu hal itu Lanjut Xiaohang Seketika si Rase Tua merasa lega Seakan beban beribu kati yang tadinya menimpa dadanya telah lenyap Dimana harta itu sekarang tanya Logit Kalau ku beritahu Apakah kau akan percaya bagaimana aku bisa tak percaya Begitu peristiwa itu terjadi Aku yakin hanya kau lah yang bisa membongkar skandal ini Bagus kalau begitu Sekarang silahkan kau segera melapor kepada Tai Pengong Katakan kepadanya Dalam lima belas hari aku pasti akan membawa kembali harta itu Aku akan pergi bersamamu Jangan Kenapa karena tempat itu sangat berbahaya Xiaohang memang sudah terbiasa menempuh bahaya seorang diri Ia tak suka melibatkan orang lain Logit tahu akan hal ini Maka ia tidak mengaksa Sekarang yang kubutuhkan adalah sebuah perahu besar dan si Rase Tua Rase Tua berjingkrak girang Bagaimana tidak Logit ditolak Namun dirinya malah diminta ikut Sungguh ia sendiri pun sukar percaya Rasa girang si Rase Tua berlangsung tak lama Ketika perahu sampai di tengah laut Dengan sekoci seorang diri Xiaohang melanjutkan perjalanannya Setelah sebelumnya membawa air dan rangsung secukupnya Seorang diri Xiaohang tidak menemui hujan badai lagi Masih teringat olehnya pesan si kakek Kalau ingin ke sini Kau harus mengikuti arus hangat yang mengalir ke sini Maka ia biarkan sekocinya terombang ambing mengikuti arus Berulang tali ia mencelupkan tangannya ke air laut Untuk mengetahui apakah airnya hangat atau dingin Namun setelah sekian lama belum juga ditemukan arus air hangat Ia mulai gelisah dan ragu Apakah benar untuk mencapai pulau itu harus mengikuti arus air hangat Dalam kesendirian dan gelisahnya Ia pun menyesalkan satu hal Mengapa Samon tidak diajak? Andai Samon berada di sisinya Ia tidak akan peduli arus air akan membawanya kemana sekalipun ke ujung dunia Betapa indahnya saat itu Padahal saat itu Samon berada dalam perausi rasa tua yang ditinggalkan tadi Apakah mereka sudah putar balik? Apakah ia juga sedang memikirkan dirinya? Terkenang pula akan diri Xiaogiok Lalu Lasit Apakah mereka sedang bergurau dan mengenangkan dirinya pula? Apakah si Hwasyo benar-benar losik, jujur? Ketika sadar dari lamunannya Xiaohang pun terkesima di menampak di kejauhan sana Tertampak bayangan pulau Jantungnya bergebar Apakah benar pulau itu yang dicarinya? Langit cerah, bintang bertaburan berkelap kelip Xiaohang memandang ke langit menikmati pemandangan itu Tentu akan lebih nikmat jika ada Samon di sampingnya Tapi sekarang ia sudah tidak menyesal lagi Banyak persoalan yang harus diungkapnya Dan selama ini menjadi tekad teki bagi dirinya Tentang Gak Yang, Kiong Kiu, si kakek kecil di pulau itu Si kuah daging sendiri dan sekarang ditambah lenyapnya Harta karun dan jagoan perselatan Ia bertekad semua itu harus diungkap sampai tuntas Satu persatu semuanya terbayang dalam pikirannya Bagaimana mungkin begitu banyak jagoan bisa lenyap dalam semalam Sudah pasti mereka itu ada di pulau misterius itu Mereka sudah tak mampu melakukan apa-apa Seakan sudah kehilangan tenaga sama sekali Apakah karena setiap hari dijejali kuah daging? Itu kan yang dilakukan si kuah daging Lalu apa tujuannya mengapa tidak mencabut nyawa mereka saja Kan habis serkara? Mengapa membiarkan mereka hidup sengsara dan penuh derita? Terbayang oleh si Yau Hong Harta senilai 35 juta tahil perak yang dirampok orang Apakah si kakek kecil itu biang keladinya? Lalu Gak Yang yang disuruhnya mengirim dan mencarter kapal si rasa tua? Lalu apakah Kiong Kiu sebagai pelaksana semua ini? Begitu banyak jago silat berkumpul di sana Tidak sulit bagi mereka kalau mau merampok harta itu Namun hal ini tidaklah penting Namun siapakah yang membunuh Jui Sing? Tiba-tiba ia teringat ucapan si kakek kecil Keru membunuh orang hanya ada satu jenis Sebelum membunuh harus menyiapkan jalan mundur dahulu Sehingga tidak meninggalkan jejak Keru ini sebenarnya perlu perencanaan yang rapi Kesabaran dan kecerdikan pelaku Lalu apakah si kakek yang membunuh Jui Sing? Tidak, tidak mungkin ia turun tangan sendiri Apakah Kiong Kiu pelakunya? Logikanya memang dia Namun keru bagaimana ia turun tangan? Di ruang di mana Jui Sing bersembunyi Dijaga dengan ketat Hanya Tia Tiong dan Xiao Ang Chu saja Yang bisa keluar masuk dengan bebas Apakah Kiong Kiu berhasil menyuap kedua orang itu? Mestinya begitu Namun kenapa kedua orang itu pun terbunuh? Mustahil mereka berdua bunuh diri Kalau bukan dia, lantas siapa yang bisa masuk ke situ? Hanya satu macam orang saja yang bisa Manusia yang bias menghilang Setelah segala pertanyaan itu terlintas dalam pikirannya Akhirnya ia memutuskan untuk mencari si kakek kecil itu Barangkali dialah orang yang tahu manusia yang bisa menghilang itu Setelah membuat keputusan itu Hal yang penting baginya adalah pergi tidur Memulihkan tenaga Matahari bersinar terang Menyinari jagad raya Xiao Hang baru mendusin setelah terkena sorot sinar mentari Ia bangun dari tidurnya Terasa semangat dan tenaganya telah pulih Xiao Hang turun dari sekocinya Melangkah ke daratan Lalu menyusuri jalan setapak yang penuh ditumbuhi akar otan Sesekali ia menyingkirkan akar otan yang menghalangi Tanah rumput masih sama seperti ketika pertama kali ia ke sini Tidak ada yang berubah Seorang kakek adalah seorang kakek dengan kepala botak Jadi kau tahu apa tujuanku kembali kemarin Tanya Xiao Hang Sesuatu hal kepadaku Hal apa kau bersedia bergabung denganku Kalau soal itu Tentu kau akan kecewa Aku tahu Tahu dari mana karena kau datang seorang diri Oh Jika kau ingin bergabung dengan kami Tentu kau akan mengajak Samon Kata si kakek dengan menghela nafas gegetun Lalu sambungnya Aku harap kau akan merubah keputusanmu Maaf Tak bisa ku janjikan Ya Aku tahu Kata si kakek kecil sambil mengangguk Apalagi yang kau ketahui Liu Xiaohang yang selalu pegang janji Siapa yang tak akan senang jika dipuji orang Hakikatnya semua orang suka dipuji Apalagi sekarang yang memujinya adalah si kakek kecil yang serba misterius ini Demikian juga dengan Xiaohang Ia merasa sangat bangga Kembali si kakek berkata Kau sanggup menghindarkan diri dari serangan Kiong Kiu di atas perahu tempoh hari Aku yakin kau lebih cerdik dari siapapun Dan aku percaya pada akhirnya kau pasti akan dapat membongkar perampokan harta karun itu Namun aku hanya tahu tentang satu hal Sahut Xiaohang Hal apa otak perampokan itu adalah dirimu Harta karun dan para jago yang hilang itu Aku yakin pasti berada di pulau ini Hanya sebagian saja yang benar Sebagian yang mana bagian ucapanmu yang di depan Jadi maksudmu Harta karun dan para jagoan itu tidak berada di pulau ini Nilanya Xiaohang dengan hati tercekat Betul, lalu kemana harta karun dan orang-orang itu dibawa pergi? Oleh siapa Kiong Kiu? Ia punya rencana lain terhadap para jagoan itu Sementara harta karun itu kan mesti digunakan Masakah dia mampu menghabiskan harta itu? Memang dia tidak mampu Tapi kalau yang menghabiskan orang banyak Tentu juga harta itu akan habis Rupanya harta itu digunakan untuk berfoya-foya penghuni pulau ini Pantas saja tidak terlihat penghuni lainnya Kecuali kau, seru Xiaohang Baru sekarang ia mengerti mengapa tidak terlihat bayangan orang lain Selama ia berbincang dengan si kakek Aku pun sekarang sedang mencari seorang yang cocok Untuk menggantikan kedudukanku sebagai penjaga pulau Dan sekarang aku sudah punya pilihan Kata si kakek dengan tersenyum Siapa kau, kenapa mesti aku Karena kau pasti bisa memperalat mereka Orang-orang itu tak tahan hidup kesepian Mereka sudah terbiasa berfoya-foya Minum arak, main perempuan dan sebagainya Mereka lakukan Manusia semacam inilah yang mudah dibekuk dan diperalat Masakah kau tak tahu? Bukankah hal ini justru adalah harapanmu memang Tapi aku sendiri sering kesepian Jadi selama ini kau tak berhasil mencari orang yang bisa menggantikan kedudukanmu Oleh sebab itu aku memilihmu sebagai pengganti Hanya kau yang kuanggap mampu Xiaohang tersenyum tidak menjawab Setelah sama-sama berdiam Si kakek akhirnya mulai membuka mulut Sekarang apa lagi yang ingin kau ketahui tentang skandal itu? Sudah ku ketahui hampir semuanya Namun ada satu hal yang masih belum ku pahami Apa itu kematian Jui Sing? Kakek itu tertawa Kemudian sahutnya Ingatkah kau akan manusia yang bisa menghilang yang pernah ku singgung Tempoh hari Xiaohang manggut-manggut mengiakan Kera bagaimana pembunuh Jui Sing bisa menghilang Si kakek tidak menjawab pertanyaannya Malah katanya memperingatkan Xiaohang Kau harus menjaga diri baik-baik Mara bahaya sedang menantikanmu Setelah itu si kakek hanya diam saja Tidak menjawab pertanyaan Xiaohang tadi Xiaohang pun tidak mendesak Dalam hal ini dia bisa bersabar Xiaohang tahu manusia macam apa si kakek ini Jika ia mau menjawab suatu pertanyaan Tanpa perlu berpikir panjang lagi Tentu ia akan menjawabnya Tapi bila tidak mau Biarpun ditanyakan ribuan kali juga dia tak mau menjawab Lalu dia pun menemani si kakek minum arak Sambil bercakap-cakap di atas sekoci Sekoci sudah meninggalkan pantai Kembali terombang ambing oleh ombak Xiaohang berdiri di buritan sambil mengawasi ujung baju si kakek yang berkibar terhembus angin laut Sementara otaknya masih berputar memikirkan kata-kata terakhir si kakek tadi Cuaca sangat cerah Liok Xiaohang justru berharap cuaca menjadi buruk Dia berharap ucapan si kakek kecil tentang marah bahaya yang dimaksud adalah masalah cuaca buruk Lata si kakek sangat menguasai ilmu cuaca Tapi kenyataan cuaca sangat cerah Langit biru, air laut bening dan sama sekali tak ada gelombang laut Suasana tenang Lalu apa dimaksud si kakek dengan marah bahaya itu? Apakah akan ada rencana jahat terhadap dirinya? Akan ada intrik jahat yang akan menimpa dirinya? Xiaohang menjadi agak khawatir Biarpun biasanya ia seorang yang berpembawaan tenang Perubahan hati manusia memang lebih sukar diduga daripada perubahan cuaca Dalam dugaannya, si kakek tak mungkin berani mencelakai dirinya Namun bagaimana dengan Kiong Kiyu? Apakah dia yang berniat mencelakai dirinya? Kiong Kiyu memang masih merupakan mistet bagi dirinya Sejak Xiaohang mulai menangani kejadian ini Memang ia sudah mencurigai Kiong Kiyu Mungkinkah dia yang membunuh Jui Sing? Tapi ia tak tahu care bagaimana Kiong Kiyu memasuki ruang rahasia Namun kenyataan Jui Sing, Tia Tiong dan Xiaohang Cu telah terbunuh Ia memang sengajak tidak mengajak enggan lojit Ia khawatir bila mengajaknya akan mengusik rumput mengejutkan ular Xiaohang memang berharap akan dapat mengungkap siapa pembunuh Jui Sing dan kawan-kawannya itu Walaupun ia telah melihat sendiri harta karun rampokan itu Namun bukan berarti ia telah berhasil mengungkap skandal perampokan harta karun itu Pasir putih terasa lembut, memantulkan sinar keperak-perakan ketika tertimpa sinar matahari Liu Xiaohang mengira akan bertemu seseorang setelah mendarat Paling tidak Samon akan menunggunya di situ Semestinya memang Samon menunggunya di tepi pantai itu Namun kenyataan tak nampak bayangan seorang pun di sana Ketika berpisah memang dia tidak pernah berjanji untuk menunggunya di situ Namun dalam angan-angannya dia akan melakukannya Tadinya ia membayangkan akan bertemu dengan Samon Kemudian bercumbu dengannya di tepi pantai Duduk di atas batu karang sambil menikmati matahari tenggelam di ufuk barat Barulah kemudian menemui Loh Siddho Syo dan Siao Giok Tapi kini semua itu hanyalah tinggal angan-angan saja Angin semilir berhembus di sepanjang pesisir pantai Namun tetap tak nampak bayangan manusia pun Bahkan bekas tapak kaki pun tak nampak Apakah mereka mengalami sesuatu peristiwa? Lio Siao Hang mempercepat langkahnya Setelah melewati pesisir pantai berpasir putih itu Ia menyusuri batu karang Dari situ nampak pemandangan yang sangat indah Siao Hang tak berminat untuk menikmati pemandangan yang indah itu Hatinya sedang bundah Setelah melewati pantai berbatu karang yang panjang Sampailah ia di depan sebuah tebing karang yang tinggi Segera Siao Hang melompat naik sampai puncak bukit karang tertinggi Dari situ tetap saja tak nampak bayangan seorang manusia pun Juga tak nampak bayangan Samon Mengapa Samon tak menunggunya? Apakah ia tidak cemas? Apakah ia sudah tak ingin bertemu dengannya? Demikian pikirnya sambil mengawasi pondok yang tempoh hari ditempatinya bersama Losit dan lain-lain Apakah ada sesuatu yang menimpa mereka? Siao Hang mendekat pondok itu Laju berhenti sejenak di depan pintu Ia masih sangsi Pintu pondok tertutup rapat Tak terdengar suara manusia pun dari dalam Tanpa terasa langit sudah gelap Malam pun telah tiba Hoa Ban Lo masih duduk di kursinya Duduk termenung sambil memeras otak Siao Hang menyulut lentera di atas meja Sinar lentera menyinari wajah Hoa Ban Lo yang masih termenung serius Siao Hang berdiri tenang di depannya sambil mengawasi sahabatnya Sampai lama kemudian Baru Hoa Ban Lo berkata sambil menghela nafas panjang Menurut ceritamu tadi Pelaku perampokan itu pastilah si kakek kecil dan Kiong Kiu Tapi ada yang lebih penting lagi Yaitu menemukan siapa pelaku pembunuhan terhadap Jui Sing Benar, si manusia yang bisa menghilang Apakah si kakek kecil itu menjelaskan bagaimana supaya manusia bisa menghilangnya Ada beberapa kaya Apakah bunuh diri termasuk salah satunya Siao Hang melompat kaget bagai tersengat listrik Benar, serunya tiba-tiba Mungkin saja Jui Sing mati bunuh diri Namun segera teringat satu hal Segera sambungnya Tapi kan dia hidup berkecukupan Keluarga bahagia Kenapa harus bunuh diri? Apakah kau tahu hasil otopsi yang dilakukan Yapsing Su? Menurut hasil pemeriksaan Yapsing Su Jui Sing sudah mati satu jam sebelum ditemukan Mati karena ditusuk golok yang sangat tipis dan tajam Sekali tikam lantas mati Serangan golok itu dilancarkan dengan cepat Sehingga luka tikaman hampir tidak kelihatan Tikaman di dada yang mengenai paru-paru itu Menyebabkan darah membanjiri rongga dada Maka darah pun tidak memancar keluar Sekonyong-konyong Hoa Ban Lo pun berseru Ya, kematian Jui Sing pasti bukan karena bunuh diri Aku pun menduga begitu Tak mungkin ia bunuh diri Yang bunuh diri malah kemungkinan adalah Siao Ang Cu atau Tia Tiong Malah bisa jadi keduanya Maksudmu setelah mereka berdua disuap dan diancam Maka setelah membunuh Jui Sing barulah mereka bunuh diri Bukankah hal ini masuk akal Jadi sekarang tugasku hanya mencari satu orang saja Siapa Yapsing Su? Untuk apa kau mencarinya? Ingin ku tanya mengenai luka di tubuh mereka bertiga Apakah luka ketiganya seperti yang telah dia katakan? Ada yang kau curigaya? Saya umpama luka mereka bertiga seperti yang dia katakan Tewas tertembus golok yang cepat Maka tak seorang pun di antara mereka bertiga yang mati bunuh diri Kok bisa sebab tak seorang dari mereka bertiga mempunyai kemampuan melancarkan serangan kilat Apalagi untuk digunakan bunuh diri Minus 00 seharusnya malam ini bulan Kurnama Namun tak terlihat bulan penuh di angkasa Seluruh langit diselimuti awan hitam Bergerak mengikuti hembusan angin Angin yang bertiup kencang Liu Xiaohang berdiri di depan pintu gerbang kediaman Yapsing Su Ujung bajunya berkibar terhembus angin Seorang pelayan muncul dari balik gerbang Menegurnya dengan suara keras Malam sudah larut Majikan tidak menerima pasien lagi Aku ingin periksa Masakah tidak bisa tanya Xiaohang? Kau mau periksa betul Kau kan sehat Tak nampak seperti orang penyakitan Kecuali Kecuali apa Kecuali kau mengidap penyakit saraf Begitu selesai bicara Belang Ia membanting pintu Xiaohang segera mendorong dengan kedua tangannya Kembali pintu terbuka lebar Hih, apa-apaan kau? Mau apa kau tegur si pelayan sambil melotot gusar? Aku hanya ingin memberitahu satu hal kepadamu Soal apa jika kau tidak memperbolahkan aku menemui majikanmu Mungkin akan ada satu orang yang benar-benar mengidap penyakit saraf Siapa aku? Hih, kau mengejek Aku yang teriak pelayan itu bertambah gusar Tidak, aku berkata sebenarnya Karena harta karun senilai 35 juta itu nyaris membuatku gila Pelayan itu melengat, lalu berdiri tertegun Sekarang bolehkah aku menemui majikanmu? Tanya Xiaohang pula Si pelayan menatap Xiaohang dengan wajah ketakutan Kau, kau apakah liuk Xiaohang serunya tergagap? Xiaohang hanya mengangguk Tanpa mengucapkan sepatah katapun Pelayan itu tiba-tiba melayangkan pukulan ke arah Xiaohang Hanya sekali sengkelit, pelayan itu pun roboh terjungkal ke tanah Lentera terletak di atas meja, di tengah ruangan yang luas Cahayanya temaram Seseorang duduk di belakang meja, duduk diam tanpa bergerak Di atas meja masih tertaruh kertas, pit dan tin tabak Apakah kau Yap Sing Su tanya Xiaohang sambil berjalan menuju ke ruangan itu? Orang itu hanya mengangguk Lalu mengangkat tangan kanannya mempersilahkan Xiaohang duduk Tanpa sungkan Xiaohang pun duduk Orang itu pun mengangkat pit, mengolesi dengan tin tabak dan menulis beberapa huruf Ada urusan apakah Xiaohang melengat Sejak kapan Yap Sing Su menjadi bisu? Dengan termangu-mangu Xiaohang mengawasi orang itu Yap Sing Su tertawa, dia hanya menuding pelingannya sendiri Kau masih bisa mendengar tanya Xiaohang? Yap Sing Su mengangguk Baru saja Xiaohang hendak mengajukan pertanyaan Mendadak ia merasa sorot metu Yap Sing Su seperti pernah dikenalnya Sekonyong-konyong ia teringat sesuatu perkataan Asalkan kau berhasil menemukan katong, maka segalanya akan berhasil Teringat pula akan suatu peristiwa di pulau itu Sepasang tangan yang dingin secara tiba-tiba muncul dari balik patung Buddha dan langsung mencekik leharnya Tangan yang dingin itu tiba-tiba pula menjadi seperti tidak bertenaga sama sekali Setelah ia berhasil menenangkan diri, ia pun mengawasi orang yang mencekik lehernya itu Dialah katong, ia tak akan pernah melupakan sorot metu katong yang khas itu Sorot metu semacam itulah yang sekarang sedang memandang pada dirinya Sorot metu Yap Sing Su ternyata persis sama seperti sorot metu katong Segera dengan suara keras Yau Hang menegur Kau bukan Yap Sing Su Yap Sing Su kelihatan sangat terperanjat Kau adalah katong seru Yau Hang pula Dengan tubuh bergetar katong bangkit berdiri sambil melancarkan serangan Bukan saja dia anak angkateng Jiao Ong angkatan ketiga Namun juga adalah menantu kesayangan keluarga Ong Berjuluk Tai Lixin Eng, elang sakti bertenaga raksasa Tentunya ilmu cakar elangnya sangat lihai Sejak awal Siaw Hang sudah bersiaga Ia menunggu pukulan cakar elang katong menyambar Dengan sebuah tebasan kilat ia membabat pergelangan tangan lawan Krak, tulang pergelangan tangan kanan katong tertabas patah Katong terkapar roboh Namun anehnya, hanya karena patah tulang pergelangan tangannya Kenapa katong bisa roboh terkapar? Siaw Hang terperanjat Cepat ia menyambar tubuh katong yang tergeletak di lantai Lalu memeriksanya Ternyata di belakang kepala katong tertancap tiga batang jarum berwarna putih Secepat kilat Siaw Hang menerjang ke depan Tertampak sesosok bayangan berkelebat lewat di ujung dinding Siaw Hang segera melakukan pengejaran dengan ginkangnya yang tiada bandingan Dari jauh terlihat sebuah kuil bobrok dan terbengkalai Ketika sampai di tanah lapang depan kuil, bayangan itu berhenti Liok Siaw Hang pun ikut berhenti Ia berdiri dengan penuh waspada dan bersiaga Perlahan-lahan bayangan itu membalikan badan Awan gelap telah terhembus pergi oleh angin yang kencang Secar cahaya rembulan menyinari wajah bayangan itu Siaw Hang terkejut Sebab wajah bayangan ini persis sama dengan wajah katong yang tadi Diakah Yap Sing Su yang sebenarnya? Belum sempat Siaw Hang bertanya Orang itu sudah tertawa terbahak-bahak Ternyata kumfuliok Siaw Hang memang bukan omong kosong Kata orang itu Tapi masih kalah dibandingkan caramu melepaskan senjata rahasia Hahaha, jangan lupa Aku juga hebat dalam ilmu mengubah wajah Tak ku sangka tikoh taisu dari Siaw IIMC juga pandai ilmu mengubah wajah Guruku hanya mengajarkan aku agar jangan merusak dan menodai nama baik beliau Kalau orang itu dengan suara berat Berarti kau lah Yap Sing Su yang sebenarnya betul sekali Yap Sing Su adalah salah seorang dari empat tabib terkenal pada zaman ini Sudah lama namanya Harum Selain ilmu pertabiban Ia juga merupakan ahli waris tikoh taisu dari Siaw IIMC Selama ini dikenal berjiwa ksatria dan suka menolong Tetapi mengapa sekarang justru kau telah membunuh orang Tanpa sebab siapa yang kubunuh katong Dari mana kau tahu kalau aku yang membunuh katong Apakah kau menyaksikan sendiri aku yang membunuh jarum perak itu Mengenai hiatu mematikan di belakang kepalanya Jelas serangan itu menggunakan tenaga dalam yang tinggi dari aliran Siaw IIMC Tajam juga penglihatanmu Analisamu pun liai Jadi kau mengakui katong mati di bawah tanganmu Kalau ya kenapa? Kalau tidak kenapa pula kalau sudah kau akui Ini menandakan Yap Sing Su sudah berubah Dia seorang lelaki sejati Tak ku sangka mulut liuk Siaw Hang pun sangat liai Sahut Yap Sing Su Aku hanya mengatakan yang sejujurnya Yap Sing Su mendengus dingin dan tidak menjawab Tampaknya kau tahu aku nakal mencarimu Kata Siaw Hang pula Benar, memang aku yakin kau pasti akan mencariku Kenapa sebab hanya aku seorang yang tahu penyebab kematian para korban Benarkah mereka rewas oleh tikaman Golokilat? Benar, benarkan mereka rewas satu jam sebelum diketemukan Yap Sing Su tidak menjawab Wajahnya tampak sangat menderita Seakan sedang menderita sesuatu penyakit yang menyiksa Siaw Hang mendesak lebih jauh Sebenarnya sudah berapa lama mereka tewas? Ketika kau masuk ke sana Apakah mereka baru saja dibunuh mereka? Hanya itu yang sempat Yap Sing Su ucapkan Ia tak sanggup melanjutkan ucapannya Seakan tenggorokannya tersumbat Siaw Hang sadar Saat inilah yang menentukan bagi Yap Sing Su Jika dia bicara terus terang Berarti dia telah meninggalkan orang yang selama ini menjadi pelindungnya Tapi jika tidak, maka sepanjang hidupnya selanjutnya akan tetap menjadi boneka orang itu Akhirnya Yap Sing Su mengambil keputusan Serunya, mereka toh sudah mati Belum habis ucapannya Badannya tiba-tiba roboh terjungkal ke tanah Padahal ketika Yap Sing Su berbicara tadi Siaw Hang sudah waspada dan mengawasi daerah sekitarnya Serta memperhatikan wilayah situ dengan cermat Dia tidak menyaksikan apa-apa Juga tidak mendengar suara yang mencurigakan Namun tetap saja Yap Sing Su kena di bokong orang Baru saja Siaw Hang berjongkok untuk memeriksa keadaan Yap Sing Su Mendadak dari balik kuil bobrok di depan sana melintas cahaya lentera Mula-mula cahaya lentera itu redup Sejenak kemudian barulah seluruh ruangan kuil menjadi terang-benerang Siaw Hang tahu dirinya tak perlu melanjutkan memeriksa mayat Yap Sing Su Rahasia yang ingin dia ketahui berada dalam kuil ini Maka ia pun masuk ke dalam ruangan kuil Pintu kuil setengah terbuka Cahaya lentera menyorot keluar dari balik pintu Sesaat Siaw Hang ragu Apakah dirinya mesti menerobos begitu saja Ataukah membuka pintu itu lebar-lebar baru kemudian masuk ke dalam? Sulit bagi Siaw Hang menentukan pilihannya Keduanya sama-sama berbahaya Siaw Hang memang tak perlu menentukan pilihannya Sudah seringkali ia menghadapi situasi seperti ini Apa salahnya kalau ia pun menempuh salah satu care itu? Setelah berketetapan Siaw Hang hendak mendorong pintu itu lebar-lebar Belum sampai tangannya mencapai daun pintu Ia hentikan gerakan tangannya Tiba-tiba saja bayangan Samon muncul dalam benaknya Seakan ia sedang tersenyum manis kepadanya Hanya orang yang sudah mengenal cinta tahu apa artinya takut Siaw Hang tidak takut mati Namun itu dulu Sebelum mengenal Samon Saat itu hatinya tak terbeban perasaan cinta Sekarang ia sudah mengenal apa artinya cinta Tiap kali teringat Samon Ia selalu memayangkan kekhawatiran Samon akan dirinya Bagaimana selanjutnya Samon bisa berkelana di dunia perselatan Bila kehilangan dirinya? Tangan Siaw Hang tidak jadi meneruskan mendorong pintu kuil Malahan ditariknya kembali tangan itu Orang yang berada dalam kuil pastilah seorang jagoan yang liai Orang yang punya kesabaran luar biasa untuk menunggu dirinya masuk ke dalam kuil Tak mungkin diabukan manusia yang luar biasa Rasa khawatir Siaw Hang makin bertambah Dia hanya berdiri mematung di depan pintu kuil Biarpun angin gunung bertiup kencang mengibarkan ujung bajunya Ia tetap sama sekali tidak bergerak Ia sadar, saat ini care, terbaik untuk menghadapi lawan adalah mengadu kesabaran Siapa yang terbaik di alah pemenangnya Yang kalah tentu akan memperlihatkan titik kelemahannya Jika Siaw Hang tidak dapat bersabar Maka hanya ada dua care baginya Pertama, menyerempet bahaya dengan menerjang ke dalam Atau, kedua, segera meninggalkan tempat ini Dan lupakan penyelidikan kematian Yap Sing Su dan sebagainya Namun jika lawan yang tak bisa menahan diri Tentu dia akan bersuara atau menerjang keluar Care apapun yang dipilih lawan Tetap saja akan lebih menguntungkan Siaw Hang Bila sampai orang itu bersuara Segera Siaw Hang bisa mengetahui tempat persembunyannya Bahkan ada kemungkinan akan tahu siapakah dia Jika orang itu menerjang keluar Tentu akan lebih menguntungkan Siaw Hang Paling tidak ia tidak perlu khawatir akan dibokong orang itu Betapapun lihaainya kungfu orang itu Selamanya Siaw Hang tidak pernah merasa khawatir Siaw Hang tahu Musuh yang bersembunyi di dalam kudil tidak hanya satu orang Sebab ia bisa mendengar ada orang sedang berbisik-bisik di situ Sayang hembusan angin gunung cukup kencang Sehingga ia tidak bisa mendengar dengan jelas apa yang mereka bicarakan Juga tak bisa membedakan apakah lawan lelaki atau perempuan Tua atau muda Tapi ada satu hal yang ia ketahui Musuh sudah mulai kehilangan kesabaran Dalam hal kesabaran Ia selalu yakin dirinya lah orang yang paling sabar di dunia ini Kalau tidak Mungkin dirinya sudah tak mampu berdiri lagi di situ Entah sejak kapan dirinya sudah mampus Liok Siaw Hang tetap berdiri diam tak bergerak Benar saja dugaannya Lawan yang berada di dalam kudil rupanya memang telah kehilangan kesabaran Sekonyong-konyong terdengar suara seorang perempuan menegurnya dengan suara merdu Apakah kau tidak merasakan angin bertiup makin kencang dan makin dingin Siaw Hang hanya tertawa Suara si kuah daging Mendengar suara si kuah daging Bagaimana mungkin ia tidak tertawa Sahut Siaw Hang sambil tetap tertawa Biarpun angin bertiup bertambah kencang dan dingin Rasanya lebih nyaman daripada masuk ke dalam dan terjebak dalam kepungan serangan pedang Dari mana kau tahu aku menggunakan pedang dan bukan golok atau senjata lain Suara seorang lelaki menimpali Senyuman manis yang tadinya menghiasi wajah Siaw Hang seketika berubah menjadi senyuman membeku kaku Kiong Kiu Mendengar suara Kiong Kiu yang begitu bersemangat Bagaimana mungkin senyuman Siaw Hang tidak berubah menjadi beku kaku Siaw Hang tidak menjawab Ia menjulurkan tangannya dan perlahan-lahan membuka pintu kuil yang setengah tertutup itu lebar-lebar Belum sempat Siaw Hang melangkah masuk ke dalam kuil Sekonyong-konyong angin kencang berhembus masuk pula sehingga membuat cahaya lentera bergoyang tiada hentinya Cahaya lentera yang bergoyang menjadi tidak jelas menerangi wajah si kuah daging dan Kiong Kiu Sekan mencerminkan perasaan mereka yang tidak menentu Setiap kali bertemu dengan kenalan lama, Siaw Hang selalu tertawa Kali ini pun Siaw Hang tertawa, tegurnya Maaf, kalian harus menunggu terlalu lama, basa-basi yang menjemukan Kiong Kiu ingin tertawa, namun tak bisa tertawa Lain dengan si kuah daging, ia tertawa terkepeh-kekeh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!